Halo selamat sore teman-teman semuanya apa kabar terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di channel YouTube saya teman-teman mumpung ini lambung sama usus lagi akrab kita gas lagi trading tipis-tipis aja yang supaya bisa tengcot lagi bosku gas sebelum agrib bos sebelum agrib ya di hari Minggu ini Oke teman-teman kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya saya menggunakan strategi Teng Trot yang sebenarnya itu strategi itu saya dapatnya dari Kang Hardian ya waktu saya di Bali bersama dengan teman-teman yang juara di komunitas ya karena turnover atau transaksinya itu bisa sampai 2 miliar transaksi 1 miliar transaksi begitu jadi saya ketemu dengan mereka saya ingin tahu bagaimana sih mereka bisa sampai 2 miliar transaksi 1 miliar transaksi strateginya simple mudah diterapkan tapi yang terpenting adalah mental keyakinan modal tentunya dan berani menjalankan itu yang paling penting karena sebagus apapun strategi tapi kalau kita tidak punya mental kita tidak punya keyakinan kita takut ya susah juga bosku modal itu tentatif dan tidak semua orang punya modal besar makanya targetnya itu harus realistis dan masuk akal disesuaikan dengan modalnya kalau kita mau survive di dunia per tradingan ini khususnya di Quotec ya oke langsung kita akan pakai temprim di satu menit oke eh biasa pakai temprim satu menit kadang dua menit sebetulnya sama saja tinggal waktunya saja kalau pakai temprim dua menit maka durasi waktunya dua menit untuk expire waktunya kalau satu menit berarti expire waktunya satu menit kalau pakai dua menit juga bisa cuman nantinya takut terlalu lama sebetulnya sama saja cuman bedanya kalau dua menit tuh lebih santai aja jadi kita harus atur terutama untuk nominal entry-nya teman-teman kalau kita mau ngebom itu tidak boleh lebih dari satu persen gitu ya dari modal kita kadang-kadang saya juga lebih ya kadang-kadang sampai 10% itu yang membuat saya rungkat bosku jangan ya temen-temen ya jangan ditiru begitu ya hari ini saya belum trade sama sekali dan saldo saya ada 197-245-619 dan kita akan pakai indikator bollinger band temen-temen pasti sudah tahu yang sudah nonton di video saya yang kemarin yang belum nonton silahkan nonton yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ye biar tidak ketinggalan kalau saya lagi update video nah disini peridunya 20 temen-temen ya lalu deviasinya dua seperti itu lalu kita akan pakai moving average peridunya 5 ya untuk warna bebas saya kasih warna kuning biar lebih tebal lalu kita akan pakai CCI CCI settingannya default aja nah seperti itu cari yang marketnya stabil ya temen-temen yang stabil ya sehingga probabilitasnya itu lebih besar dibandingkan yang marketnya itu datar temen-temen kalau menggunakan strategi tank trot ini ya kita coba kita lihat nah ini cukup cukup stabil kalau temen-temen lihat si candle nya ada selalu di bawah garis tengah bollinger band dan dia mengikuti alurnya ya di bawah juga di garis moving average 5 yang warna kuning dan kalau kita lihat CCI nya secara garis besar ya secara-cara ini dia masih cukup datar sih temen-temen ya naik turun naik turun naik turun ini disininya belum sempurna untuk CCI nya tapi kalau di bollinger band moving average 5 nya sempurna ya dia di bawah terus rata kita cari yang sempurna aja temen-temen ya ini euro tadi ini udah sekarang SBR kita lihat Oke ini ini cukup-cukup sempurna posisinya memang untuk CCI lagi arah naik temen-temen tapi dia masih di area oversold di minus 100 ya nah si candle nya ini ini masih di bawah kalau kita lihat ya ini masih di bawah garis moving average warna kuning dan juga masih di bawah dari garis tengah bollinger band kalau ini nanti ini candle merah maka cara probability dia akan turun ya ingat trading itu hanya probabilitas ya probabilitas ya temen-temen saya selalu sampaikan dari video-video sebelumnya trading probabilitas tidak sebuah kepastian bahwa pasti profit ya jadi kita harus tahu dulu nih karena trading itu probabilitas jadi kita ekspektasinya itu jangan terlalu terlulah jangan terlalu berlebihan supaya nantinya enggak kecewa temen-temen ya nih adalah doji kita cari lagi yang sempurna ya oke kalau 100 masihnya trennya turun tapi di sini naik tapi ini si candle masih ini oke di sini saya akan entry ke atas temen-temen ya kalau kita lihat temen-temen ya di sini naik lalu dia terkoreksi nih untuk CCI nya tapi di sini teman-teman dia mau arah naik dia terkoreksi sedikit lalu dari si candlenya sendiri ya kalau temen-temen lihat dia ada di atas sudah memotong atau menabrak dari garis moving effort ya yang lima lalu kalau temen-temen lihat juga di sini candlenya ada di atas garis tengah bollinger band jadi ini trennya cukup stabil untuk naik-naik ke atas atau turun-turun ke bawah jangan cari yang datar begitu ya nih saya open pertama di 500.000 ya ini di sesi pertama saya dan dia naik ke atas jadi simple temen-temen simple jadi tentukan kita lihat marketnya itu stabil naiknya jangan yang datar ya datar itu kita bisa tarik garis kalau kita jump out kita perkecil kelihatan datar atau dia arahnya naik langsung 45 derajat ke atas atau 45 derajat turun ke bawah seperti itu temen-temen ini masih bisa kita akan ambil lagi kita akan ambil dua ingat saya open 500.000 dua kali dari BNS 196 itu tidak sampai 1% temen-temen hanya 0,5% temen-temen ya 0,5% ya jadi kalau yang benar tuh seperti ini yang realisis masuk akal sehingga ketahanan saya ini bisa sampai 100 bahkan lebih dari 100 kali karena market itu probabilitas ya bisa jadikan setiap open tidak selalu profit temen-temen bisa juga kita mengalami lost track yang beruntun jadi kita harus pahami itu temen-temen ya Oke kita lihat 321 boom meledak ini open kedua saya saya sudah untung 86.70 86.70 kita kali 15.000 itu udah 1 juta bos ya udah 1 juta 290.000 bos udah gede banget untuk sesi pertama ini ya Nah ini jurnal trading saya sudah untung 86.70 ya saya tulis berarti 1 juta 1 juta 290.000 ya temen-temen kemarin saya profit 31.200.000 saya sudah tarik 187.500 atau 12.500 ya saya mengalami kerugian juga di tanggal 10 ini saya ngebom temen-temen nah ini dia kesalahan saya saya ngebomnya itu lebih lebih dari 10% bahkan ya kurang lebih bisa 11% bahkan 12% sehingga di saat saya mengalami loss dan saya mau hit lagi sudah nggak aku dan loss lagi begitu jadi saran saya kalau mau ngebom itu tidak lebih dari 1% dari balance kita supaya di saat kita meleset kita salah kita masih ada cukup modal untuk bisa recovery nah ini kesalahan saya begitu temen-temen jangan ditiru jangan diikutin karena kita belajar dari kesalahan seperti itu kalau kita tradingnya santai nyaman tidak berambisi ya nanti malah banyak profitnya temen-temen bersalah malah banyak profitnya akhirnya saya bisa recover total profit saya 423 423 juta tapi saya lossnya itu 313 di sini akhirnya sempat minus tapi akhirnya saya bisa recovery bahkan untung 110 yang sudah saya tarik 220 saya deposit 150 dan saya masih ada untung 37 juta temen-temen nah total yang udah saya window besar dengan modal akhirnya saya trading dari keuntungan saya temen-temen kalau temen-temen lihat di video saya yang sebelumnya atau yang kemarin yang terbaru ini transaksi saya nah disini saya deposit ini sempat habis temen-temen habis yang tadi saya udah bilang itu saya habis serta dengan modalnya lalu saya deposit deposit lagi Rp10.000 akhirnya kemarin saya tarik lagi Rp12.500 Rp10.000 udah saya amankan saya masih ada untung Rp2500 dan disinilah saya tradingnya dari keuntungan kalau kita sudah trading dari keuntungan kita tetap harus istiqomah saran saya seperti itu supaya kenapa jangan oh gua ada trader keuntungan nih langsung main hajar-hajarnya sebaiknya jangan tapi seandainya pun saya lose sejadanya saya sudah mengamankan modal hal saya itu ya ingat trading itu sangat berisiko kalau anda ingin untung banyak ya harus siap rugi banyak jadi tergantung dari karakter teman-teman apakah agresif apakah moderat atau berambisi pengen cepat kaya gitu ya jangan segala sesuatu bisa kok ini bisa menghasilkan sampai 1 miliar 2 miliar bisa temen-temen tapi ingat resikonya juga besar gitu ya jadi realis masuk akal lah begitu ya oke ini sesi pertama saya 86.70 dan teman-teman kalau mau pakai resiko trading khususnya untuk yang pemula pakai resiko trading ini ini menyelamatkan teman-teman menyelamatkan untuk yang pemula tapi kalau teman-teman sudah expert mau pakai silakan tidak pakai juga silakan karena teman-teman sudah paham ya bisa secara total resikonya nanti tinggal diatur begitu ingat saya juga masih belajar tidak ada salah atau benar ya yang penting intinya kita bisa enggak menaklukkan market bisa enggak kita survive di market bisa enggak kita profit di market begitu nah teman-teman juga kalau mau pakai jurnal trading seperti saya ini sudah saya sertakan di deskripsi YouTube saya tinggal download aja Oke terima kasih sampai ketemu lagi bye 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 Terima kasih telah menonton